Jokowi Kini Apakah hal itu mungkin terjadi? Guntur Soekarno Putra sendiri bukanlah bagian dari struktur kepengurusan PDP. Namun posisi Guntur yang adalah kakak dari Ketua Umum Partai Berlambang Banteng Moncong Putih itu, Megawati Soekarno Putri, sontak menuai berbagai spekulasi. Guntur menuliskan opininya yang bertajuk Indonesia, Jokowi, dan Megawati pasca 2024. Ia pun berpendapat berdasarkan perjalanan rekam jejak Jokowi selama ini, setelah tak lagi menjabat, rasanya Jokowi masih dibutuhkan dalam lingkaran kekuasaan setidaknya sebagai Ketua Umum Partai Politik. Guntur menyebut, langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP sangat dimungkinkan. Sementara Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembinanya, meskipun keputusan akhir ada pada Kongres PDIP nanti. Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo Jawa Tengah FX Hadi Rudiatmo juga mengaku setuju saja bila ada kader PDIP yang berpotensi disulkan menjadi Ketua Umum Partai itu. Termasuk Jokowi yang pernah bersama Rudy berpasangan menjadi Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo selama dua periode. Setuju, karena ini pokoknya kader PDIP perjuangan diusulkan oleh siapapun, berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua Umum PDIP perjuangan kan, ya rama salah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katutin tuh kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudy kan mohonok. Kan gitu. PDIP perjuangan sejak awal mula didirikan dari Ketua Megawati Soekarno Putri yang merupakan Putri Presiden pertama Soekarno. Sosok Megawati yang selama ini belum tergantikan sebagai Ketua Umum ditambah nama besar Terah Soekarno di PDIP. Seolah-olah membuat kecil kemungkinan mereka yang berada di luar lingkaran tersebut bisa menduduki tampuk kepemimpinan tertinggi di partai berlambang Bantang Moncong Putri itu. Namun Hasto juga mengatakan, sebagai Sekjen PDIP yang melihat hingga sejauh ini, arus bawah masih menginginkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Ketua Umum PDIP perjuangan, kami sudah punya mekanisme yang mantap, yang sudah teruji, bahkan sudah menjadi kultur partai, yaitu melalui Kongres. Yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota, apa yang sampaikan Mas Guntur itu sebagai suatu masukan. Tetapi dari arus bawah PDIP perjuangan, kesadaran ideologisnya, kesadaran kulturalnya memang menempatkan emosional bonding yang begitu kuat dengan Ibu Mega. Dan suara arus bawah memang mengingat tahun 2025 ketika Kongres dilakukan itu merupakan suatu periode dengan kepemimpinan baru, diperlukan suatu kekuatan penopang yang kuat dan efektif, yang punya pengalaman banyak untuk mengawal pemerintahan baru. Dan itu adalah Ibu Megawati Sukarno Putri, itu dari arus bawah yang kami tangkap. Sementara itu Direktur Aset Gotip Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyoroti wacana Jokowi diusulkan menjadi Ketua Umum PDIP yang justru datang dari Guntur Sukarno Putra. Sebagai kakak kandung Ketua Umum PDIP perjuangan, usulan Guntur tersebut menarik, sekaligus menimbulkan spekulasi politik. Terlebih dalam tulisannya, Guntur juga menyebut, meski Jokowi bukan anak ideologi Sukarno, tapi yang konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno. Datang dari Putra Sulung Sukarno, kakanda dari Ibu Megawati sendiri. Nah yang menarik, karena diusulkan oleh Putra Sulung Sukarno dan sekaligus kakak dari Ketua Umum sekarang, Ibu Megawati, ini fakta ya, karena tulisan itu kan ditulis oleh Mas Guntur, maka orang bisa menafsirkan bahwa Putra Sulung sendiri membuka opsi, membuka pintu, kalau misalnya PDIP perjuangan bisa dipimpin oleh mereka yang bukan berasal dari keturunan langsung Sukarno. Dalam hal ini, beliau menyebut nama Pak Jokowi. Yang kedua, beliau juga menyebut faktor usia terkait dengan regenerasi. Ya, dan Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang juga Putra Presiden Jokowi Dodo dan sama-sama kader PDIP, justru enggan berkomentar atas usulan Jokowi menjadi ketum PDIP. Putra Sulung Jokowi itu pun menyatakan bahwa urusan itu adalah ranah elit partai, dan dirinya tak termasuk di dalamnya. Gibran pun tak mau memberikan tanggapannya lebih jauh. Sosok Jokowi Dodo dianggap mungkin bisa menjadi ketua umum PDIP bukan tanpa alasan. Sebagai Presiden, Jokowi Dodo menjawab selama dua periode, yakni 2014 hingga 2019 dan dilanjutkan 2019 hingga 2024. Sebelumnya, Jokowi juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012 hingga 2014, Saudara. Yang di dalam perjalanannya hanya dijalani selama kurang lebih dua tahun, karena maju dalam Pilpres 2014. Berada di posisi pimpinan Ibu Kota kala itu, bisa jadi disebut sebagai batu loncatan seorang Jokowi, untuk kemudian ikut serta dalam Bursa Pemilihan Presiden. Sebelum maju sebagai DKI I, Jokowi Dodo dikenal sebagai Wali Kota Solo dua periode, yakni pada 2005, 2010, serta 2010 hingga 2015. Meski di pertengahan masa jabatan periode kedua, yakni 2012, seperti sudah disebutkan, bahwa Jokowi maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta kala itu. Sedangkan di PDIP, Jokowi sudah mengabdi kurang lebih 19 tahun, sejak 2004, dan diawali sebagai pengurus DPC PDIP Solo. ratain, kalau sudah kenaikan APBD, 5 persen semua dinas, tambahnya 5 persen, 5 persen, 5 persen, 5 persen, 5 persen, wah. Yang terjadi seperti itu. Saya mengalami karena saya pernah jadi Wali Kota dua kali, pernah jadi Gubernur, pernah jadi Presiden dua kali. Tidak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah, Wali Kota dua kali, Gubernur, Presiden dua kali, enggak ada. Jadi saya, saya, mengalami betul. Dengan modal pengalaman sebagai pemimpin negara dan juga sebelumnya daerah, sudah cukupkah untuk Jokowi agar bisa benar-benar diusulkan menjadi Ketua Umum saat Kongres PDP nanti? Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pernah menjelaskan tentang bagaimana mekanisme kaderisasi yang harus dipatuhi untuk menentukan Ketua Umum di PDI Perjuangan. Yang jelas, seluruh kader harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Itu sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi, petugas partai, kader. Lah kok saya diomongkan. Yang namanya, katanya, terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ditugasi oleh Kongres Partai untuk menjadi, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai Ketua Umum. Saya pun kader. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi Ketua Umum. Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih. Dan itu pelanggar ADART. Kongres PDIP Perjuangan masih akan berlangsung kurang lebih dua tahun lagi. Pada akhirnya, para peserta Kongres PDIP di tahun 2025 lah yang memiliki mandat dan berujung pada penetapan Ketua Umum PDIP nanti. Mungkinkah seorang kader PDP yang bukan bagian dari Trans Soekarno, seperti Jokowi Dodo, bisa menjadi orang nomor satu di partai berlambang Banteng Moncong Putih itu? Kita tunggu tanggal mainnya. Saudara sosial jadah diberitahu utama. Pandawarah grup terancam di Somasi karena menyebut Pantai Cibuton Loji sebagai pantai terkotor keempat di Indonesia. Selengkapnya, kami masih akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!